Saudara sekalian, saya ingin menyampaikan informasi bahwa dalam satu rapat gabungan tadi di kantor Kepul Hukam yang dihadir oleh pimpinan LPSK, Kabares Krim, kemudian Kompolnas, kemudian Kejaksaan, kemudian Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau UMKM, kemudian Kementerian PPA, Perempuan dan Perlindungan Anak, memutuskan bahwa kasus perkosaan terhadap seorang pegawai di kantor Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang korbannya bernama NDN dilanjutkan proses hukumnya dan dibatalkan SP3-nya. Oleh sebab itu kepada empat tersangka dan tiga saksi, yaitu N, kemudian MF, WH, ZPA, kemudian saksinya yang juga dianggap terlibat itu A, kemudian T dan H, itu supaya terus diproses ke pengadilan. Alasan SP3 atau penghentian penyidikan, karena pencabutan laporan itu tidak benar secara hukum. Di dalam hukum, laporan itu tidak bisa dicabut. Yang bisa dicabut itu adalah pengaduan. Kalau laporan, polisi harus menilai. Kalau tidak cukup bukti, tanpa dicabut pun dihentikan perkaranya. Tapi kalau cukup bukti, meskipun yang melapor menyatakan mencabut, maka perkara harus diteruskan. Beda dengan pengaduan yang itu berdasarkan delikaduan. Kalau pengaduan, begitu yang mengadu mencabut, maka perkara menjadi ditutup. Kemudian alasan bahwa pengeluaran SP3 berdasar restoratif justis, perdamaian antara pihak-pihak yang bersangkutan, selain dibantah oleh korban dan keluarga korban, dan juga dibantah bahwa mereka telah memberi kuasa kepada seseorang untuk mencabut laporan yang itu pun tidak sah, maka restoratif justis itu hanya berlaku untuk tindak pidana tertentu yang sifatnya ringan. Misalnya delikaduan. Kalau kejahatan yang serius, yang ancamannya, misalnya 4 tahun lebih atau 5 tahun lebih, itu tidak ada restoratif justis. Korupsi, pencurian, pembunuhan, perampokan itu tidak ada restoratif justis. Itu harus terus dibawa ke pengadilan. Karena ini banyak yang salah kaprah. Ada orang ketangkap korupsi, lalu minta restoratif justis. Tidak ada restoratif justis di dalam kejahatan. Itu ada perdomannya di Mahkamah Agung, di Kejaksaan Agung maupun di Polri sudah ada perdomannya. Restoratif justis itu bukan sembarang tindak pidana orang mau berdamai, lalu ditutup kasus yang tidak bisa. Terima kasih telah menonton!